Selamat rumah belajar, kali ini yang dimanapun berada Kali ini sudah ada bersama kita Bapak Ridwan Hasan Saputra Tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit Beliau merupakan host dari program Gemar Matematika Yang tayang di TV Edukasi Kemudian program tersebut juga ditayangkan di TVRI Selama program belajar dari rumah masa pandemi Kemudian video beliau ini sangat luar biasa sekali Unik dan menginspirasi kenapa Karena setiap tayangannya beliau menggunakan baju adat Bapak Ibu dan adik-adik yang belum melihat Boleh dilihat di channel TV Edukasi Dan saya sedikit membaca profil beliau Pak Hasan, kemarin saya mencari-cari Pak Ridwan Hasan Dan luar biasa sekali untuk ilmu keikhlasannya Ya saya ingin mendengar langsung dari Bapak ini Mungkin kita bisa berbagi Bapak Bapak bisa memberikan penjelasan Bisa memaparkan pengalaman yang telah Bapak lakukan Untuk program tersebut Apa sih Pak tujuan dan konsep Bapak untuk membuat Matematika Ini kan pelajaran yang sangat Aduh kalau adik-adik kita bilang ya Aduh pokoknya kalau sudah dengar kata Matematika Begitu Nah ternyata Bapak punya konsep untuk membuatnya menjadi lebih menyenangkan Ya kita dengarkan pemaparan dari Pak Ridwan Hasan Saputra Yang juga merupakan tim pembina Olimpiade Matematika Internasional Betul ya Pak ya? Ya Buk Keren sekali Silahkan Bapak Oke gini Mbak Dona Terus terang nih Ketika saya ditawari oleh TV Edukasi Untuk mengajar dalam program Gemar Matematika Awalnya tidak bersama Pak Ridwan Awalnya mungkin cari jujurnya apa Cuman saya buat oh mungkin Gemar Matematika bersama Pak Ridwan Itu mungkin nanti suatu saat kalian akan menjual Tapi yang paling utama adalah Niat saya adalah untuk membuat anak-anak Indonesia itu Menjadi suka Matematika Dan itu harus dari hati yang paling dalam Saya memang menginginkan itu Karena saya ingin anak Indonesia di masa depan itu Menjadi anak yang cerdas Berpikirnya logis gitu Dan bisa mengaplikasikan Matematika dalam kehidupan sehari-hari Itu selain sedikit hal yang menarik Mbak Dona Sebelumnya waktu selesai saya syuting di TV Edukasi Saya bertanya kepada mungkin dulu kepada Pustekom Dan para sutradara gitu lah Apakah mungkin program saya ini masuk TPRI Karena impian saya itu Video ini masuk TPRI Supaya anak-anak banyak yang menonton Jawabannya tidak mungkin Karena ya terus terang secara pendanaan waktu itu berat Nah cuma karena saya punya ilmu Namanya cara berpikir suprarasional Cara berpikir suprarasional Saya bisa mengolah itu bagaimana caranya Supaya saya bisa tetap masuk TPRI Alhamdulillah setelah dua tahun kemudian Allah mengabulkan ibaratnya keinginan saya Akhirnya saya masuk TPRI Dan tadi dengan niat yang kita tulus dan baik untuk kepentingan bangsa Akhirnya ya yang saya dengar banyak yang nonton begitu Tidak hanya di TV Merinding saya pak Apa? Merinding saya dengarnya Oh gitu Ya ini juga mungkin buat saya motivasi ke guru-guru yang lain Jadi ketika kita misalkan mengajar atau seorang guru Motivasinya itu adalah memang ingin menyebarkan ilmu ini Supaya muridnya paham Jangan karena uang Jangan kita ingin ngetop Jangan kita ingin jadi viral gitu Jangan Karena insya Allah Kalau kita niatnya menyebarkan untuk kebaikan Pasti semua akan kita dapatkan Itu bu Luar biasa sekali Ya saya juga membaca di profil bapak Bapak membuka sebuah ini ya Sebuah les dulunya Dengan bayaran seikhlasnya Itu Yang tadi juga ada ditayangkan di video di awal Itu Benar-benar konsep ikhlas yang luar biasa sekali pak Ya Itu terus terang Tidak mudah bapak ibu Butuh penderitaan Banyak penderitaannya Jadi Dulu saya buka les Ada kotak amal disitu Jadi beres Selasai belajar Anak masukkan uang ke kotak amal Tapi kejadiannya Ada yang dimasukkan cuma bungkus permen Daun Amplok kosong Jadi Atau Penuhnya dari muridnya ada 10 orang Yang memasukkan uang amplok Cuma 2 orang Sisanya Tidak jelas gitu Terus terang Penuh penderitaan Tapi saya beruntung Masih banyak orang yang tertarik Buka cabang di beberapa Beberapa tempat Dan saya bersyukurnya lagi Gara-gara covid-19 Insya Allah konsep seikhlasnya Akan berkembang Karena Terus terang Saya sekarang pun Membuat les bayaran seikhlasnya Online bu Jadi Saya buat program Maaf Saya buat program yang bayaran seikhlasnya Maaf saya minum dulu Oh ya Bapak Jadi mungkin Bapak udah menyiapkan Pemaparan Yang akan kita dengarkan bersama-sama Terkait dengan program yang telah Bapak lakukan Kemudian mungkin metode yang Bapak gunakan Dan apakah ini nanti mungkin metode ini sesuai dengan era normal baru yang akan kita hadapi Silahkan Bapak Terima kasih Mbak Donna Ini mungkin nanti operator akan menayangkan Tapi dalam presentasi ini Saya mungkin lebih ke arah menyampaikan cara berpikir suprarasional Bu Tapi nanti kalau mau tentang matematika boleh Karena menurut saya Di era COVID-19 ini Di masa new normal ini Yang harus kita ubah juga motivasi Ya Dalam kita mengajar Ya itu sangat penting Jangan sampai nanti Di era new normal Cara berpikir kita masih seperti yang dulu Itu akan jadi masalah Baik kita lihat disini tayangannya Ini materi pelatihan cara berpikir suprarasional Ada yang namanya tiga antena manusia Oke lanjutkan Nah Terus klik semua Nah perhatikan Nah di masa kita normal Terus terang dalam pembelajaran itu Kita hanya senang ke arah panca indra sama akal Bu Jadi matematik Terus mungkin olahraga Segala macem Tapi hati itu kurang disentuh nih Dalam pendidikan nasional kita Ini menurut saya loh Makanya dalam era new normal Hati pun harus kita sentuh Kenapa hati harus kita sentuh? Karena begini Ini contoh saya mengadakan lomba online Lomba online itu Anak mengerjakan di rumah Saya bilang Harus jujur ya Nanti ada yang melihat loh Allah melihat Malaikat melihat Nah itu hati itu harus kita bangkitkan Karena kalau tidak jujur Mereka mengerjakan Kan kita gak lihat Bisa jadi dia nanya Kekat orang tuanya Atau Lihat kunci jawaban Dan lain-lain Lihat kunci Nah ini Terus terang program hati Harus juga dibangkitkan Karena di era new normal tadi Bisa jadi banyak Ujian-ujian yang bersifat online Di rumah Kalau kita tidak bangkitkan itu Masalah pendidikan juga Di masa depan Bisa jadi nanti Istilahnya Ujian Akhir Atau misalnya Tes ulangan di rumah Nilainya bagus-bagus Terus terang Di masa kita Waktu normal kemarin Ujian akhir nasional saja Itu banyak yang nyontek Saya pernah melihat Hasil di suatu daerah Di Bukan di Bogor ya Di Jawa Barat Itu Masa Satu sekolah Nilainya matematik Sama semua Misalnya 95 Semua Dan diduga Salahnya pun Di nomor yang sama Nah Berarti kan ada Ketidakjujuran Apalagi nanti Di era new normal Orang ujiannya Di rumah Nah Makanya hati Harus lebih Dikuatkan Tolong dilanjutkan lagi Lanjutkan Terus Ini yang menarik Ini menurut saya Kalau kita Kalau kita Misalkan dulu Hanya ke arah Pancaindra Biar jadi tukang Bapak Ibu Usaha gitu tuh Tukang baso Tukang beca Kalau akal Itu hanya Jadi guru Jadi dosen Bapak Ibu Bapak Ibu ya Atau jadi Manager Tapi kalau hati Itu akan lebih hebat Hasilnya Makanya saya bilang Ini COVID-19 Ini adalah anugerah Buat bangsa kita Kenapa Kalau orang-orang Indonesia Hatinya sudah jadi kuat Mereka itu akan jadi Dalam tanda petik Guru bangsa Atau istilahnya Bahasanya itu Orang-orang spiritualis Dan orang spiritualis Lebih bernilai Daripada guru Atau dosen Atau manager Contohnya apa Ini mohon maaf Saya menyebutkan Salah satu tokoh saja Almarhum Bahmun Bahmun Kalau disebutnya itu Pokoknya orang sudah terkenal Bahmun yang beliau Meninggalnya itu Di Mekah Waktu kemarin Haji kemarin Beliau itu ketika Semasa hidupnya Presiden Jokowi Datang Minta nasihat Pak Prabowo Datang Minta nasihat Nah Karena beliau orang yang Hatinya hidup Akhirnya apa Derajannya tinggi Sampai presiden Dan calon presiden Itu datang Sekarang kita lihat Adakah Mohon maaf Profesor Guru Manager Direktur yang Sampai presiden Dan calon presiden Datang ke orang tersebut Menurut saya tidak ada Kecuali tadi Bahmun dan mungkin Beberapa tokoh yang Pasti latar belakangnya itu Kuat spiritualnya Atau kuat hatinya Jadi nanti Terus terang Dengan Adanya COVID Ini hati harus kuat Nah hati harus kuat Berarti untuk guru pun Niat ngajar itu adalah Untuk Mohon maaf nih Menyebarkan ilmu Bukan untuk Nyari uang Bukan untuk popularitas Populer Masuk TV Dalam tanda petiknya Tapi harus itu Dan murid pun Tingkatkan kejujuran Nah ini juga Ada yang penting Kerja dengan hati Ada suprarasional Ada supranatural Kalau supranatural itu Kepada yang maha kuasa Kepada Allah Minta pertolongannya Kalau supranatural Kepada jin Makhluk halus lainnya Nah Terus nih Ini yang sangat penting juga Dalam pembelajaran itu Dalam pendidikan Tiga antine manusia itu Harus diaktifkan Yang pertama Pancaindra Diaktifkan dengan Berolahraga Ya Dan dengan yang namanya Istirahnya itu Makanan yang sehat Nah terus terang Di era new normal Olahraga harus dirutinkan Ya Olahraga harus dirutinkan Bisa jadi Terus terang Tiap hari Seperti saya lihat Di Cina itu Mereka olahraga tiap hari Ya Olahraga tiap hari Sehingga badannya Bagus-bagus Nah Terus kemudian Ada yang namanya akal Nah akal ini Terus terang Bapak Ibu Kita bisa berikan Di sekolah Dan bisa diberikan Di rumah Makanya menurut saya Nanti bisa jadi Di era new normal itu Pembelajaran online Akan terus jalan Karena apa Bisa jadi Di sekolah tertentu itu Anak itu belajar Seminggu Cuma tiga hari Tiga hari di sekolah Tiga hari di rumah Nah di rumahnya itu Juga mereka Belajar Nah belajarnya tadi Dengan yang namanya Kejujuran Terutama dalam Masalah ujian Dan juga ingat Dalam cara berpikir Supra rasional Kejujuran tadi Akan menimbulkan Kita mudah menerima ilmu Yang berikutnya adalah Hati Hati itu dengan Rajin beribadah Ya Terus berakhlak baik Ini menurut saya Menurut saya nih Di era new normal nanti Lebih baik pendidikan itu Ketika offline Atau datang ke sekolah Itu menanamkan Karakter Adab dan Ahlak Gitu loh Karena itu yang mungkin Tidak bisa Diajarkan lewat Online Jadi berikutnya guru nih Kan sekarang mohon maaf nih Karena saya juga Pelatih guru Matematika Khususnya Saya sering menemukan Guru matematik itu Levelnya guru matematik Tapi ketika diberikan Soal matematik Yang biasa saja Mereka tidak mampu Mengerjakan Khususnya di guru-guru SD Tapi mereka secara Pembentukan karakter Itu bagus Jadi bisa jadi Mereka itu Guru-guru ini Di sekolah datang Untuk ngebentuk karakter anak Tapi ketika Misalkan untuk Pembelajaran Biarlah mereka Si muridnya Belajar di rumah belajar Lewat guru-guru yang hebat Yang direkrut oleh rumah belajar Sehingga Murid itu senang Ini terus serang Revolusi besar Menurut saya Artinya apa Kita akan menghasilkan Anak Indonesia Yang ahlaknya baik Karakternya baik Karena dididik secara offline Oleh guru di sekolah Yang guru-gurunya Memang kuat dalam hal itu Tapi mereka pun Akan pinter Kenapa? Karena dididik secara online Oleh guru-guru hebat Cuman penting disini adalah Guru-guru hebat itu Memang harus guru-guru Pinter dan ada jejak Sukses dalam hidupnya Ini masalahnya Kita dalam mencari guru Di online Online ya Harus cari guru Yang punya jejak sukses Kehidupannya Sehingga apa Secara suprarasional Auranya akan mudah Mempengaruhi anak Ini sekedar Usulan ya Bahwa nanti Bisa jadi rumah belajar Itu memang sudah jadi Bagian dari Camp Bigfoot Yang nanti Ketika Di New Normal Nanti Dugaan saya nih Dugaan saya itu Memang bisa jadi Belajar cuma seminggu Tiga hari Kenapa? Nanti kan aturannya Duduk itu Satu setengah meter Misalkan jaraknya Berarti yang satu kelas Satu meja dua Kan gak mungkin Dia akan bareng-barengan Pasti akan dibuat Bergiriran Disini rumah belajar Punya posisi yang Luar biasa nih Istilahnya Nah ini nih Dalam belajar itu Selama ini Kalau menurut saya Kita hanya Mungkin kuat di Panca Indra Itu di X Yang kedua Kuat di AK Itu di Z Efeknya Kalau saya boleh bilang Kita hanya ngebentuk Bangun datar Persegi panjang Yang kalau dalam teori Rezeki Itu kurang Karena apa? Di Cina dan Vietnam Mereka tuh pendidikannya Mohon maaf Jujur saya bilang Jauh lebih baik Daripada kita Secara Akademiknya Kalau saya lihat Buku-buku Cina Buku-buku Vietnam tuh Matematikanya Sudah luar biasa lah Dan etos kerjanya pun tinggi Makanya Secara faktual nih Secara faktual Kalau kita hanya Mengandalkan akal Dan panca indra Kita akan kalah Beberapa tahun ke depan Oleh Vietnam Cuman kita punya Satu kelebihan Saya bilang Grafik Y Grafik hati Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu yang membuat kita Bisa menang Dari negara-negara lain Nah sekarang Dengan COVID-19 Fungsi hati ini Akan diaktifkan Akan dibangkitkan Sehingga nanti Ya harapannya begini Nah teoresinya begini Bapak Ibu Yang namanya Pendidikan nasional itu Membentuk Wadah rejeki anak tuh Kotaknya jadi Semakin besar Exigennya Semakin besar Jadi artinya apa Fisiknya bagus Akal fikirannya Pinter Ahlaknya baik Itu pasti Wadah rejekinya besar Ketika wadah rejekinya Besar Pasti rejekinya besar Ketika rejekinya besar Berarti apa Dia mudah dapat kerja Mudah dapat penghasilan Dan tidak menjadi pengangguran Selama ini mohon maaf Kenapa orang Indonesia Banyak yang jadi penganggur Karena apa Mungkin fisiknya bagus Tapi akalnya kurang Ya Saya lihat saja Ibaratnya ya Lebih dari Mungkin 60 persenan Itu Tenaga kerja Indonesia itu Pendidikannya itu SMP ke bawah Dan 50 persen itu SD ke bawah Berarti yang belum Didak lulus SD juga ada Artinya apa Secara wadah rejeki Dari fungsi Jetnya kurang Yang kedua juga Masalah ahlak Terus yang terjadi Degradasi moral saat ini Di Indonesia Tawuran Narkoba Ya Terus berbagai hal Yang tidak baik Sudah banyak di kalangan pelajar kita Berarti nilai kita juga kecil Makanya dengan Era COVID-19 ini Mudah-mudahan terjadi perubahan nih Terjadi perubahan Jadi Menurut saya Pendidikan yang offline Nanti fokusnya ke ahlak Ya ini makin ke atas Mudah-mudahan Tidak ada lagi Anak yang tawuran Jetnya pun bagus Karena apa Rumah belajar Menyajikan orang-orang hebat Kalau perlu Menurut saya rumah belajar itu Ketika mengajarkan Kesiswa Yang diundang Bukan guru Mungkin pebisnis Yang ngomong Tentang bagaimana Ekonomi itu Sehingga anak-anak Termotivasi Oh ini orang hebat Yang ngajar Maestro-maestro Yang ngajar Pasti mau Mereka itu diundang Istilahnya memang praktisi Di bidang tertentu Sehingga Oh Menjadi peternak tuh Seperti ini ya Karena memang yang bicaranya Peternak sukses Sebab Yang sangat penting Menurut saya Di masa depan Orang-orang Sukses lah Yang harus mengajari Anak-anak kita Supaya anak-anak kita Kebawah sukses Dan tipi edukasi Dengan konsep rumah belajarnya Pasti bisa mengundang Orang-orang sukses tersebut Ibaratnya mah Kalau yang ngajar Misalkan matematika Cari siswa Atau guru Guru matematika Terbaik sih Indonesia siapa tuh Suruh ngajar Ngajar olimpiada matematik Juara olimpiada matematik Suruh ngajar Ngajar ekonomi Yang guru ekonomi terbaik Siapa Suruh mengajar Jadi benar-benar Siswa itu mendapatkan Ibaratnya Ilmu dari orang-orang Terbaik di negeri ini Kan online Bisa di share Bisa ditonton lagi Makanya ini akan terjadi Perubahan yang menurut saya Membuat bangsa Indonesia Menjadi besar Dan ingat Dan ingat Kita akan tetap Berkarakter Indonesia Kenapa Karena di offline-nya Guru-guru Itu kita ajari Tentang pendidikan karakter Dan saran saya sih Nanti lah Akan ada Ibaratnya kita itu Punya benchmark Untuk pendidikan karakter Itu kemana Yang saya dengar Pendidikan tahun Misalnya ke Australia Pendidikan menengah itu Ke Finlandia Pendidikan vokasi Ke Jerman Pendidikan tinggi Ke Korea Nah Pendidikan ahlak Itu kemana Ya saran saya sih Ke pesantren Pesantren Karena pesantren Adalah Ciri khas Anak Indonesia Atau bisa jadi Ke sekolah-sekolah Seminari Misalnya untuk Sekolah Katolik Jadi Kita kebentuk Memang khas Anak Indonesia Dalam pendidikan karakter Insya Allah Kalau sudah warna Rezekinya besar Kita akan jadi orang hebat Ini Sangat penting nih Berpikir suprarasional Ada berpikir Menggunakan hati ya Untuk melihat Hal-hal yang gaib Ini mohon Ini versi saya Keyakinan saya Karena gini pak Saya pun Awalnya ketika Shooting di tipe edukasi Itu Menurut saya memang Tidak mungkin Saya masuk TPRI Tapi ketika Saya meyakini yang gaib Meyakini yang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meyakini Allah Yang jadi penolong saya Dan tempat saya meminta Akhirnya bisa terwujud Bapak Ibu Nah maksud saya begini Mulailah sekarang Anak-anak Indonesia itu Meyakini Yang namanya Allah itu Semacam tempat berdoa Tempat meminta pertolongan Selama ini Kita sudah lupa Akan hal itu Dan pendidikan kita itu Juga Tidak mengajari itu Secara serius Contoh sederhana begini Kalau ditanya Kebutuhan primer manusia Apa Jawabannya pasti Sandang, pangan, papan Kan yang dipikir Hanya kebutuhan raga Padahal kebutuhan primer manusia Itu Ada dua model Ada kebutuhan primer raga Sandang, pangan, papan Ada kebutuhan primer jiwa Yaitu beribadah Kepada yang maha kuasa Makanya tiap agama itu Kan pasti ada ritual Ibadahnya Ibadahnya Karena itu adalah Kebutuhan jiwa Dan itu tidak pernah kita bahas Dalam pendidikan nasional Secara serius Padahal kalau sudah Kebutuhan jiwa terpenuhi Bapak Ibu Permintaan-permintaan Kita kepada Allah Yang tidak mungkin Itu juga bisa jadi terwujud Nah ini yang saya ingin Tekankan Cara berpikir suprarasional Percaya kepada yang gaib Ini khusus yang beragama Islam Kenapa juga Di Al-Quran itu Di surat awal itu Kita harus percaya Beriman kepada yang gaib Karena ternyata Yang gaib itu penting Saya bisa masuk TV juga Karena ibaratnya Permohonan saya kepada Allah Bapak Ibu Dan itu bisa membuat Hal yang tidak mungkin Jadi mungkin Nih Dasyatnya peran hati Ini jika dalam Perang kemerdekaan dulu Ya Jika dalam perang Kemerdekaan dulu Kita hanya pakai akal Bapak Ibu Pasti kita tidak akan Pernah merdeka Karena para pemimpin kita Mungkin pas rapat Akan bilang begini Belanda pakai senapan mesin Dan tank Kita pakai bambu runcing Kita bakal menang Atau tidak Pasti jawabannya tidak Lebih baik Ya nyerah sajalah Tapi karena kita itu Ada tokoh-tokoh agama Pendeta Ya Pedande Biksu Ulama Kiyai Bilang Ga usah takut Nanti kalau perang Meninggal masuk surga Mati Syahid Nah kekuatan HITI itu Yang membuat kita menang Maksudnya adalah Di era COVID-19 ini Kita harus berpikir positif Ini adalah Anugerah dari Allah Allah pasti nolong kita Untuk menjadi lebih baik Dan saya juga berdekat Berdekat Gara-gara COVID-19 Saya bisa masuk TPR Bapak Ibu harus berpikir Bahwa pasti akan ada Anugerah Di balik ini Karena apa Setiap kesusahan Pasti ada kemudahan Nah Kita sudah dikasih Susah sama Allah Pasti ada kemudahan Makanya apa Hati diperkuat Nanti kalau belajar Matematik Bapak Ibu Kalau hatinya sudah kuat Gampang Bapak Ibu Dan Allah akan membuat Kita menjadi cerdas Itu saja mungkin Presentasinya Mudah-mudahan Jadi ilmu bernampat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya tersentuh sekali Dengan paparanya Pak Hasan Ini Pak Ridwan Demar Matematika Bersama Pak Ridwan Jadi Karena itu Karena menggunakan hati Makanya Tercetus lah ya Konsep Untuk Demar Matematika Tersebut ya Pak Jadi Pak Saya akan membacakan Ada beberapa Pertanyaan Dari Para pemirsa Yang menyimak kita Bapak mungkin Berkenan untuk menjawab Dari Pak Arief Klaten Pertanyaannya adalah Bagaimana Mengimplementasikan Kemampuan Suprarasional Untuk meningkatkan Kemampuan Motivasi Dan kreativitas Guru Di era tatanan Normal baru Tadi mungkin Bapak sudah Singgung sedikit Untuk di era tatanan Normal baru Silahkan Pak Ridwan Oke gini Dalam ilmu Suprarasional itu Bapak Ibu Jadi Kalau kita berbuat Baik Itu nanti Akan mendapatkan Pahala Mendapatkan Semacam tabungan jiwa Yang itu nanti Akan bermanfaat Untuk diri kita Sehingga di era Normal baru itu Kita akan berusaha Untuk berkreasi Bapak Ibu Berkreasi Membuat apa saja Produk yang bermanfaat Nanti Allah yang Membalas Nah Terus sekarang Bentuk aplikasinya Seperti itu Contoh nih Yang saya lakukan Ketika saya Lihat nih Era new normal itu Anak-anak banyak di rumah Saya buat program Pembelajaran Ada pembelajaran Pelatihan olimpi Ada matematik Ada pembelajaran Pelatihan untuk guru Bayaran seikhlasnya Disitu saya tidak Memikirkan yang namanya Uang Tapi apa yang terjadi Saya tidak dapat uang Tapi tiba-tiba Ada orang Pak Saya mau ngasih sembako Buat pariduan Dan kawan-kawan Pak Saya mau ngasih apa Ternyata banyak hadiah-hadiah Yang tak terduga Gitu Saya menganggap Itulah rejeki dari Allah Makanya Terus terang Ketika kita Di era new normal Dengan semangat Supra rasional Kita akan melakukan Berbagai kebaikan Dan Tadi yang saya bilang Sudah Kita tidak berpikir Imbalan uang Harta Dan lain-lain Karena itu semua Allah yang atur Tapi mohon maaf Kalau orang sudah berpikirnya Masih berpikir rasional Maksud saya Dia akan berhitung Buat apa Saya bikin shooting Tidak ada yang bayar Buat saya bikin ini Tidak ada yang bayar Akibatnya Tidak ada produktivitas Tidak ada kreativitas Yang dia buat Alhamdulillah Kalau saya itu Selalu berinovasi Membuat program Apa saja Karena tujuannya Bukan untuk Mendapatkan perhatian manusia Tapi perhatian Allah Karena saya memberikan Manfaat buat manusia Itu mungkin Pak Jawabannya Luar biasa sekali Pak Jadi Sudah berapa lama Mendalami Untuk Ini Supra rasional ini Pak Kalau saya boleh tahu Sedikit Sebenarnya Awal saya mendalami Ilmu supra rasional Secara praktik itu Di tahun 2003 Bu Ketika membuat Les bayaran Seikhlasnya Tapi Tapi Secara keilmuan Saya tahu definisinya itu Sekitar tahun 2016 Bu Jadi saya buat buku Cara berpikir Supra rasional Di situ saya Mulai mendalami Secara konsep Prastek sudah Sekarang konsep Jadi Konsep Supra rasional itu 2016 Dimulainya Saya suka sekali Ide Bapak itu Untuk guru-guru Supra rasional Ya Pak Pertanyaan berikutnya Dari Henry Mukti Cikarang Metode Pembelajaran yang tepat Menggunakan teknologi Untuk mengajarkan teknik Belajar matematika Yang Bapak gunakan Dalam membina tim Olimpiade di tingkat Internasional Ya Bapak sudah Saya sempat baca Bapak juga sempat Membawa anak-anak Untuk menjadi juara Di Olimpiade Internasional Silahkan Bapak Dipaparkan sedikit Metode pembelajaran Apa yang Bapak gunakan Kalau kita bicara Olimpiade Nasional Ketika mengajar Sebenarnya Ketika offline Kita tidak pakai teknologi Pak Jadi benar-benar ya Membahas soal Memberikan teori-teori Langsung praktek Karena mereka rata-rata Anaknya Anak-anak yang sifatnya Sudah Nalarnya bagus gitu Tinggal kita berikan Bimbingan Kalau sekarang Saya buat secara Online itu pun Kita paling Berikan mereka itu PowerPoint dan Segala macam lah Hanya untuk model Pembahasan Tapi kalau misalkan Untuk teknologi Paling itu sangat cocok Ketika kita Mengajarkan Anak biasa ya Menggunakan Istilahnya itu Berbagai program Aplikasi di bidang Matematik Tapi di Olimpiade Insya Allah Anaknya sudah Sudah Pada pinter Jadi kita tinggal Hanya memberikan Ibaratnya Latihan soal Cuma yang repotnya Adalah Tim pelati itu adalah Mencari Soal-soal Yang unik Yang bisa mereka Nikmati Karena apa Mereka rata-rata Sudah banyak Tahu tentang Soal unik tersebut Nah itu tantangan Terberat Makanya Kita sering Buka internet Kita sering Beli buku Yang dari Negara-negara Yang tidak Lajit Sehingga soalnya Tetap baru Itu mungkin Pak Oke Begitu Terima kasih Sekali Pak Ridwan Hasan Sudah berbagi Bersama kami Mengenai Tadi Tiga antena Manusia yang Wajib Sepertinya Untuk Kita lebih Perhatikan ya Pak ya Jadi Jadi Gunakan hati Untuk mengajar Sehingga Siswa-siswa kita Lebih Baik Nantinya Karakternya Begitu ya Pak ya Ya betul Bapak nanti kita Akan ada sesi Tanya jawab Kembali Tapi Saya akan tutup Untuk sesi yang pertama ini Bersama Pak Ridwan Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Terima kasih.